Halo pemirsa channel Indomiliter.com Bicara tentang kemampuan pesawat intai maritim dengan kemampuan anti kapal selam Memang di atas kertas Boeing P-8 Poseidon buatan Amerika Serikat Belum mampu ditandingi oleh produk serupa dari Rusia dan Cina Namun toh, keunggulan pesawat intai maritim tak bisa diukur sekilas mata Dan dari Rusia yang memiliki armada pasifik Diketahui juga mengoperasikan pesawat intai maritim dengan kemampuan anti kapal selam Yang diberi label Ilyushin IL-38M Bentuk pesawat ini sekilas mirip dengan Lockheed P-3 Orion Namun bila diperhatikan Pesawat turboprop yang satu ini punya fuselage lebih panjang Dan tampilan mesin lebih besar dari Orion Dalam dunia penerbangan militer IL-38 pun disebut-sebut sebagai pesawat kopian dari Lockheed P-3 Orion Lantaran Orion lebih dulu terbang perdana pada 1959 Sementara IL-38 terbang perdana pada 1961 Ilyushin IL-38 terbang perdana pada 28 September 1961 Dan resmi digunakan oleh Uni Soviet pada tahun 1967 Meski dari segi usia sudah senja Namun seperti halnya P-3 Orion yang masih warawiri meronda di lautan IL-38 kini masih berstatus aktif digunakan Bahkan Angkatan Laut Rusia masih menempatkan IL-38 sebagai kekuatan pemukul Untuk misi intai dan anti kapal selam Di masa jayanya Uni Soviet menyasar IL-38 Untuk melumat kapal selam Amerika Serikat Yang memiliki kemampuan meluncurkan rudal balistik Sebagai kekuatan penghancur IL-38 dilengkapi dua bom B Yang dapat dimuati beragam amunisi Mulai dari torpedo, bom laut, dan ranjau Hingga total pelot 9 ton Pesawat intai maritim ini punya ciri khas pada sosok radar Dalam radom yang ada di bawah area kokpit Inilah yang disebut Berkut Search Radar Atau dalam kode NATO Disebut Wet Eye Pada bagian ekor pesawat ini Nampak perangkat Magnetic Anomaly Detector Untuk mengendus keberadaan kapal selam lawan dengan akurat Salah satu bom B disiapkan sebagai tempat peluncuran Sonobois Varian IL-38 yang digunakan India Malah lebih sangat Negeri anak benua yang juga mengoperasikan P-8 Poseidon ini Mengintegrasikan IL-38 Agar dapat meluncurkan rudal antikapal Sea Eagle Tidak itu saja India meminta kepada Rusia Agar IL-38-nya Tampil mumpuni dengan penambahan Sea Dragon Avionic Suit Jenis radar baru Forward-looking infrared Dan perangkat Electronic Intelligence Lebih dahsyat lagi India tengah mengembangkan varian yang disebut sebagai IL-38 SD Yaitu varian yang mampu meluncurkan rudal jelajah Brahmos Dengan pembuatan pilon khusus Rusia pun menyadari Bahwa pesawat kita yang dioperasikannya sudah ketinggalan zaman Dengan masih mengandalkan desain jadul Rusia pun merilis varian IL-38 terbaru yang diberi label IL-38N Novella IL-38 Novella Dioperasikan oleh Angkatan Laut Dan diresmikan penggunaannya oleh Dinas Penerbangan Angkatan Laut Rusia Pada 31 Januari 2020 Iliusin IL-38 Novella Menampilkan teknologi baru yang disebut Novella P-38 Search and Sizing System Buatan Leninets Teknologi pengendus tersebut Menggantikan Berkut 38 Yang kini terpasang di IL-38 varian lama Novella P-38 Mampu melacak 32 sasaran secara simultan Serta punya jangkauan deteksi pada sasaran udara Hingga jarak 90 km Dan jangkauan deteksi pada sasaran di permukaan laut Sejauh 320 km Pihak Rusia sejatinya menyadari betapa tuanya rancangan IL-38 Ini adalah platform lama Tetapi kami mengharapkan peningkatan substansial dalam pembaruan peralatan misi Negara-negara maritim lainnya Akan terkejut dengan kemampuan baru yang akan ditunjukkan oleh IL-38 setelah modernisasi Demikian kutipan dari Jenderal Igor Kosin Selaku Komandan Dinas Penerbangan Angkatan Laut Rusia Sampai saat ini Ada 58 unit IL-38 yang telah diproduksi Dengan sekitar 30 unit Yang masih aktif dioperasikan oleh Angkatan Laut Rusia Kabar terbaru tentang IL-38 adalah pada akhir September 2020 Dimana 2 unit IL-38 Mei Dilibatkan dalam latihan yang berlangsung di wilayah Primorie Timur jauh Rusia yang berbatasan dengan perairan Jepang Selama latihan 2 IL-38 berlatih dalam melepaskan ranjau laut Mengamati interval dan jarak yang ditetapkan Selain itu juga dilakukan uji pelepasan bom kesasaran di pesisir Nah demikian bedah alutsista di lini pesawat intai maritim dunia Nantikan konten-konten menarik lainnya Hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!